Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Aplikasi UC Browser merupakan salah satu aplikasi perambahan internet terbaik untuk perangkat Android maupun iOS. Hingga saat ini, aplikasi UC Browser sudah didownload lebih dari 500 juta kali. Sangat wah tentunya ya. Banyak sekali fitur keren dan canggih yang bisa kita temukan di dalamnya. Dan sekarang akan saya ulas sedikitnya 5 fitur keren UC Browser yang menurut saya sangat penting dan harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah, begitu aplikasi UC Browser ini kita buka, maka kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan home atau laman depan yang banyak memuat situs yang sering orang kunjungi. Di antaranya bisa kita lihat di sini, yaitu berita bola, media sosial, situs belanja paling terkenal, serta di bagian bawahnya akan ditampilkan beberapa berita terbaru yang sedang viral. Tentu saja dengan tampilan home seperti ini akan memudahkan kita. Seperti kita membuka Youtube, maka tidak perlu repot-repot keluar dan membuka aplikasinya ya. Tinggal kita klik saja Youtube dan langsung bisa menonton video-video pilihan kita. Begitupun ketika kita akan membuka Facebook, tidak usah keluar untuk membuka aplikasi Facebook. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi UC Browser ini, silahkan klik melalui link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan internet yang maksimum. Sistem pres gambar pada situs yang dikunjungi serta pemblokiran iklan yang ketat, membuat kita nyaman saat melakukan browsing maupun streaming. Ketika saya coba untuk membuka Youtube, terasa lancar dan tidak ada buffering. Jika kita penasaran dengan teknologi yang digunakan oleh UC Browser ini, maka kita bisa melihatnya pada menu bagian bawah. Di sini ditampilkan beberapa teknologi yang digunakan oleh UC Browser untuk menghemat data supaya internet lebih lancar. Dan di sini pun ditampilkan jumlah data yang dihemat setelah beberapa saat saya membuka situs di UC Browser. Kemudian fitur yang ketiganya adalah adblock atau pemblokiran iklan yang nakal. Terkadang kita merasa jengkel dengan tampilan iklan yang menutupi laman situs yang sedang dikunjungi. Dan biasanya banyak di antara iklan tersebut yang ternyata spam ya. Sebenarnya UC Browser sendiri telah menyediakan fitur adblocker yang maksimal. Namun jika kita ingin memblokir iklan dengan ketat, maka kita bisa mengaktifkannya di sini. Masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah, dan kita centang pada adblocker yang kuat. Ketika diaktifkan, maka semua iklan-iklan yang mengandung spam tidak akan ditampilkan. Dan ini tentu saja akan membuat nyaman ketika kita berselancar internet menggunakan aplikasi UC Browser. Kemudian fitur keren keempat pada aplikasi UC Browser ini adalah mengganti bentuk tampilan dari keadaan standar ke modus malam. Ini tentu akan membuat nyaman siapapun yang menggunakan aplikasi ini. Terutama di waktu malam hari ya, atau di tempat yang kurang cahaya. Untuk menggantinya ke tampilan modus malam juga cukup mudah, karena sudah tersedia di bagian menu paling depan ini. Baik itu yang keempat, selanjutnya kita beralih ke fitur yang terakhir, yang kelima, yang menurut saya ini sangat spesial dan tidak dimiliki oleh browser lain ya. Fitur tersebut adalah mendownload file sebanyak mungkin secara bersamaan. Ketika kita mendownload file dalam jumlah banyak sekaligus, maka aplikasi UC Browser ini bisa melakukannya. Dan satu lagi, ketika proses download terputus karena gangguan sinyal ataupun misal HP mati secara tiba-tiba, maka proses download bisa diteruskan kembali tanpa harus mengulang dari awal. Jadi kita tidak perlu khawatir gagal ketika sedang mendownload file terutama yang ukurannya sangat besar. Dan di antaranya kelebihan lainnya adalah kita bisa mengganti background pada aplikasi UC Browser ini dengan menggunakan foto pribadi. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk review aplikasi UC Browser pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.